Ding-digging-digging-digging tuyul Ding-digging-digging ngeunyul Disini ada tuyul Halo teman-teman semuanya Balik lagi bareng gue, Ladi di channel Ladi Kurnia Dan di video kali ini Kita bakal melihat hero yang Sedang ada perubahan dari pasifnya Yaitu iknis gitu ya Terjadi pro dan kontra tapi kalau gue pribadi lebih ke arah pronya Karena gue ngerasa Ignis di patch sekarang Dengan perubahan pasifnya gue ngerasa lebih mudah untuk bermain Ignis Untuk player yang gak bisa mainin Ignis di patch sebelumnya gitu ya Jadi setelah patch ini orang yang gak bisa main Ignis bisa jadi bisa Karena menurut gue jadi lebih mudah dibanding patch kemarin gitu ya Apa sih yang bikin mudah? Yang pertama disini gue pengen langsung bahas langsung aja ke videonya Pertama itu pasifnya Pasifnya itu sekarang tuh gak langsung reset cooldown Tapi cooldownnya dikurangin Itu lebih jelek ya Tapi ada efek tambahan ya Efek tambahan itu nambahin move speed Move speed juga emang ada ya Tapi ada lagi attack speed Dan juga Ignis sekarang jadi maininnya kayak magi archer gitu ya Mungkin kurang lebih kayak Preita gitu ya Kayak ulti Preita gitu ya Jadi intinya Ignis ini sekarang Tiap abis ngeluarin skillnya tuh bakal ngehit-ngehit itu Untuk maksimalin dari pasifnya Ignis Terus skill 1 skill 2 gak ada perubahan yang signifikan Skill 3 nya true damage nya gak ada jadi full magic damage Jadi untuk Ignis disini Dia bener-bener ngandelin dari basic hit nya juga nih Untuk build nya juga mungkin agak berubah ya Dan gue udah coba beberapa build untuk Ignis Udah main beberapa kali juga Dan gue punya racikan sendiri Kalau kalian pengen ikuti juga silahkan Kalau gak juga ya gak apa-apa Kalian bisa langsung aja tulis di komen Misalkan kalian udah pake Terus kalian ngerasa enak Kalian tulis di komen ya kan Dan untuk depannya kita bakal bahas lagi Hero-hero yang lagi ada perubahan Mungkin Annette kalian nanti Nanti kita bakal bahas Valkat juga ada juga Pokoknya banyak banget Apa yang gue bikin Jadi temen-temen stay tune aja di channel ini Makanya jangan lupa untuk subscribe Dan juga di like juga Oke So Kita bakal langsung masuk aja ke build run Dan arkananya untuk Ignis di patch sekarang Let's go Oke temen-temen Sekarang kita udah masuk ke dalam build nya Untuk build nya disini Gue pake sepatunya Gilded Grifts Karena Ignis ini tipe match yang Tipenya tuh masuk-masuk ke musuh Jadi dia takutnya Di gengnya gampang juga Jadi kayak butuh Gilded Grifts banget Kalo gue Terus disini gue gak pake Berit Agoni Gue ngerasa Zoe Hender adalah item Yang bener-bener Harus banget Dari Ignis sekarang gitu ya Dibanding Berit Kayaknya gak usah lah Kita ngandelin magic power aja Gak usah ngandelin 8% Gak usah ngandelin HP Dari Berit itu Pokoknya ini build nya Ini udah item terbaik ya Zoe Hender Biar pasifnya jadi bagus Terus Pupi Mask juga Biar Ada magic pierce nya Nanti kalo let game Bisa diganti Sesuai dengan kondisi Staff of Null Atau Evil Secret ya Kalo misalkan kita ngebantai-bantai Di early Pake Evil Secret Bagus Tapi kalo gamenya sengit Nanti let game aja Baru ganti ke Staff of Null Terus ini Apocalypse Ini sebenernya itemnya Rekomendasi dari Off Hero ID ya Dia nyuruh gue Pake Apocalypse gitu ya Dan Sebenernya Apocalypse Sebenernya masih bisa dirubah Kali ya Misalkan kalo misalkan Kalian Musuhnya ada lubu Terus ada tara Ada apa Mendingan ganti Tomb of Reaper aja Apocalypse gak terlalu butuh Menurut gue Tapi kalo misalkan Gak ada Gak ada hero-hero regen Kalian pake Apocalypse aja Gak apa-apa Biar damage nya makin sakit Selanjutnya bikin Hecate di Adam Biar magic powernya makin gede Dan juga yang terakhirnya Pake Arctic Orb Nanti kalo misalkan Gak ada defense sama sekali Juga bahaya juga gitu Entah Arctic Orb Atau kalian bisa bikin Medallion of Tree Atau Male of Pain Tergantung kondisi Di game nya nanti gimana Oke Selanjutnya kita ke Arkananya Untuk Arkananya juga disini Gue ngesupport Ignisnya tuh Ada attack speednya juga ya Disini gue pakenya Conjure Yang ada magic power Dan juga attack speednya Conjure 10 Jadi ini magic pierce nya sedikit Punya gue ya Tapi dibantu sama Flurry Flurry ini 6,4 Berarti 64 magic pierce Lumayan gede juga Dan juga ada attack speednya ya Jadi ini diatasnya pake Conjure Bukan pake Flurry Di tengahnya pake Guirela Ada attack speed lagi Guirela nya 5 Dan juga pake 5 benevolence Ya karena benevolence ini Ada max HP nya Karena Ignis juga hero nya Hero magi yang frontliner Magi yang agak depan Jadi kayak pake Benevolence tuh udah bagus banget Jadi ini racikan Ignis gua ya Dan terakhirnya rune nya Untuk rune nya disini Gue masih nyoba juga Disini cuman gue pakenya Ininya settingannya Gak bisa menjelaskan secara detail Pokoknya ini Menurut gue ada yang terbaik Kalo misalkan pake Sacred Protection Karena Ignis ini tipenya Yang barbar gitu Tipe berani gitu ya Gak cocok pake Holy Thunder Gak cocok pake Holy Summoner Mungkin bisa kali ya Cuman kayak Aneh gak sih Pake Holy Summoner Udah kita pake Sacred Protection aja Yang paling jelas ya Oke Jadi kita masuk ke dalam Ingame nya sekarang Cuman di ingame nya ini Gua gak main Tapi gue lebih nge-reaction Gameplay gue yang udah gue mainin Dari semalam temen-temen ya Karena Ngejelasin sambil main tuh Susah Nanti takutnya gak masuk Jadi gue pengen ngejelasin Secara detail banget Di gamenya Temen-temen bisa saksiin Dan juga dengerin juga Siapa tau Dapet ilmu yang bermanfaat Untuk temen-temen semuanya Oke Gak bisa pake lama Kita langsung masuk dalam Videonya aja di 321 Dan let's go Oke Kita udah masuk dalam Ingame nya Dan disini Gua main ranked match Solo ranked Menggunakan Ignis ya Dimana gua taronya Disini di Middelland ini ya Jadi ini gua Gak ngokontrol siapa-siapa Gua yang penting Pake Ignis aja Gua inget banget Ini gua first pick Ignis Gitu kan Biar bisa bikin konten Ignis Gitu ya Dan jangan lupa juga Untuk ngecek Bass juga Ini karena lawannya Superman dan Richard Rotasinya cepat Untuk commit Jadi kalian cek Bass Pake skill 1 nya Biar tau Ada musuh apa enggaknya Oke Disini gua Ngehit-ngehit dulu Baru skill 1 Skill 1 nya dipake Untuk ngelasit Tapi lasita buruk banget ya Nih Nanti kalian bakal liat Effect dari Ignis yang baru Setelah dia ngeluarin skill Terus ngehit-ngehit Itu text speed nya Jadi cepat gitu ya Jadi kayak perubahannya Ignis Itu bener-bener beda banget Gameplay nya juga berubah Dengan Dengan perubahan dari Pasif nya aja Itu bisa ngerubah Dari build Dan juga Cara mainnya Ignis Gitu ya Cara main Ignis nya Jadi agak berbeda Sedikit gitu Bukan tipe yang nge-spammer Tapi lebih ke mainin basic hit nya Jadi Jangan lupa untuk ngehit-ngehit ya Karena player Ignis yang lama tuh Pasti jarang ngehit gitu Lebih ke arah Mainin skill 1 nya gitu Disini gua coba untuk ngejailin Nakrot nya Untuk Ganggu-gangguin pattern jungle nya Disini gua coba untuk gangguin Tapi Gua gak berhasil dapetinnya Dipanis Dan malah gua dikejar Sama nakrot nya Ini 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 Bahaya banget sih Serem banget Gua langsung buang flicker kan Rugi kan Tapi Elandor nya dateng Nolongin gua Cuma dateng doang sebenernya Dia teori ancaman ya Tapi jangan langsung recall Karena ini ada creep di mid Jadi Usaha semaksimal mungkin Untuk nge-clear dulu aja Karena Satu wave ini Bakal Ngaruh banget sih Ngaruh besar banget Untuk di gameplay nya Ini gak boleh terlalu miskin juga guys Oke Dan Ignis ini Gua bisa bilang Ignis tuh sekarang Jadi lebih bagus Kalo pribadi gua Jadi lebih bagus banget Dibanding sebelumnya Karena Gameplay nya Jadi gak terlalu rumit Gak harus bisa Ngeriset skill 1 nya Yang penting bisa mainin Basic hit nya gitu Skill 1 Skill 2 Basic hit Basic hit Basic hit Abis itu baru ultimate Temen temen ya Ultimate nya tuh dipakenya Pas musuhnya udah kena Skill 1 sama skill 2 Baru pake ultimate ya Biar lebih berasa Kalo langsung di ultimate Gak ada damage Yang kurang berasa gitu ya Gak ada mark nya gitu Terus Kalo misalkan Kalian pake skill 1 Skill 2 Terus ngehit Bisa nambahin Ada life steal nya juga Sedikit Jadi lumayan makin sustain juga Ignis nya Ya masih mirip-mirip Ngemaing dulu lah ya Cuman bedanya Sekarang mainin Attack speed nya juga Mainin hit nya Itu perubahan Yang lumayan gede banget sih ya Terus Ignis itu Counter nya itu Mungkin ke Match match yang ini guys ya Yang tipe poke Yang range nya tuh Jauh banget Mungkin kayak Crixie Gue udah coba Lone Crixie Agak susah banget Range nya Crixie tuh Untuk nge-skill gue tuh Lebih jauh gitu Jadi Lone Crixie tuh Agak susah gitu Oke ini kita Nah liat Di ulti sama rush Juga lumayan sustain ya Pake arkana ini Di ulti sama rush Tapi masih bisa kuat banget Ini tetep Nggak dapetin kill nya Susah ya Karena Damage nya Emang gak seberapa Ignis ya Kalo item nya udah jadi Baru sakit Zuhender nya jadi Baru agak mendingan Nick clear dulu ya Baru kita recall ya Ini gue recall nya Preman guys Jangan ditiru ya Ini recall preman Jangan ditiru Harusnya kalo Mau recall tuh Kebas dulu Baru recall Kalo recall disitu Namanya recall preman Jangan ditiru Sumpah Ini gue main jam 3 pagi Ini udah ngantuk Jadi recall nya Seenak jidat ya Maafin ya Oke Apa lagi Tadi gue pengen lanjutin Counter nya lagi Counter nya Ignis itu Tadi gue bilang Hero hero yang Range nya lebih jauh Daripada Ignis Liliana bisa sih Bisa nge counter Dengan Landing paste nya doang Tapi kalo untuk War gede Lebih berguna Ignis ya Oke dapet Satu sampahan Lumayannya Satu kill ya Satu sampahan Dan sekarang bunyi gold nya Lebih kenceng ya Cengkring gitu Lebih gede suaranya gitu Lebih kerasa banget Dapet duit gitu Kayak lebih kerasa Makin kaya gitu Kan ya diri gue ya Anjas Oke nanti next nya juga Kita bakal bikin Konten Anet juga ya Karena Anet juga Banyak perubahannya Dan ini Kayak bisa liat juga Tadi tuh Tuh ada Putih putih nya gitu Yang cepet cepet Neleset itu Itu pasif nyala Berarti Jadi Muspit kalian Datak speed kalian Berarti nambah disitu Nah ini Ultimate nya Predict ya Cuman Gak mati Yang dapet Malah elandor Kan asem banget ya Damage nya Gak terlalu sakit Tapi Ignis Dia bukan tipe Mage yang ngeburst Jadi dia tipenya Tipe continuous damage Jadi Damage nya tuh Berkelanjutan gitu Baru kerasa Sustain lah Dibilangnya Mage yang sustain Gitu Dan Kalo nge pick Ignis Itu paling bagus Kalo misalkan Lawannya tuh Banyak hero-hero Mele tuh Enak pake Ignis Ini udah jadi nih Zuhander gue nih Udah makin enak Nih mainnya nih Nih Nakrotnya Ini gue flicker Gue respect nih Kalo dia punya ulti Gue respect Ternyata dia gak ada ulti Ajib Sayang banget coy Nah Disini kalian bisa liat ya Dari HP gue Darah gue Dari tadi gue kena Rush lumayan gede juga ya Kena skill 2 Kena skill 1 Tapi darah gue tuh Gak terlalu bocor Dan gue gak punya HP regen Tapi darah gue bisa segitu doang Gitu loh Tandanya Ini Arkan nya tebel banget coy Pake protect tuh tebel banget Ada sih HP regen Dari Benevolence doang Oke ini kita serang ya Ranah Ranah Minang Paling agak susahnya Kalo lawan Tachi sih Pake Ignis tuh Susah lawan Tachi Karena Tachi tuh Gak bisa kena stunnya Ignis Jadi Ignis bahaya banget Kalo lawan Tachi Jadi kalo misalkan Mau main Ignis Ben Tachi aja sih Tachi paling nyusahin Jadi Ben Tachi aja Kalo misalkan pengen Make Ignis Terus waktu gue live streaming Juga gue bilangnya Ini bisa di jungle ya Eh guys Kalo mau main Ignis di jungle Harus main sama temen ya Jangan sendiri ya Karena farming di jungle Harus dibantuin juga Liat guys Ignis guys Ini gue pake rune Tadi yang ada Nambah mana-nya Jadinya Gak pulang-pulang juga ya Kecuali darah gue habis Habis di bantai Nih kita clear dulu guys Kita clear dulu Itu besi kita tuh Cepet kan Cepet banget gitu Sekarang tuh Ditambah item Sama Arkana Jadi makin Cepet juga Nah ini ultimate-nya Juga enak banget Tos Nah Basic kita kerasa Sekarang Gak geli-geli banget Biasanya kan kalo match itu kan Basic attack-nya geli ya Tapi ini sakit Ignis Nah ini gue nambah iron body ya Karena ada cleansing dari si Mina-nya juga Disupportin Mina-nya juga Tapi misalkan kalian main di rank-rankat kayak master daemon gitu Main ignis Main ignis Kayaknya bagus banget deh Di master daemon tuh bagus banget ignis ini menurut gue ya Kalo untuk di conqueror mungkin counter-counteran hero Ignisnya bisa dipake ketika Lawannya tuh ada beberapa hero melee gitu Misalkan melee-nya banyak gitu Ada siapa ya Ada roxy Ada omen Ada jena gitu-gitu Ada nakrot Ada awi Pokoknya rame deh hero-hero jarak deketnya Ada Mina gitu Tang-tang gitu Kalian pake ignis nih Kerasa coy Enak banget pake ignisnya coy Tapi kalo lawannya hero jarak jauh semua Kalian pake ignis Kalian malah nyiksa diri kalian sendiri guys Terus enaknya ignis itu Rotasinya cepet Rotasinya cepet Hero-nya gak terlalu gampang mati Rotasinya cepet banget Enak banget Gak clear-nya cepet Rotasinya juga cepet Jalannya cepet banget tuh Enak gitu jalannya Walaupun gitu ya Walaupun skill 1-nya gak Reset Eh walaupun pasifnya gak reset skill 1 Tapi tetep ada Ngurangin cooldownnya Jadi Gak terlalu lama juga skill 1-nya gitu Masih enak-enak aja Oh ini gua geng si superman-nya ya Kita geng superman-nya Karena ala ini kalah sama Sama superman anjir Aneh banget Tuh enak banget ya Ngejar nih ya Yang skill 1, skill 2 Terus hit 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 gitu Ini apokalips udah jadi juga nih Makin enak ya Karena musuhnya gak ada yang kayak Lubu Terus gak ada kayak Roxy, Omen Yang pake lifesteal Gak ada kan hero-nya kan Jadi gua pake apokalips Kalau lawannya ada Gue jadi barbar banget anjir Tiga pengen gua lawan anjir Tapi gak bisa lah ya Karena dateng ada nakrot anjir Banyak banget Karena menik miss barbar jadi kebawa Jiwa barbar gua Tadi ampe sono-sono Kan kagak bagus Jangan ditiru adik-adik kayak gitu ya Oke Ini walaupun gua gak bikin defense Ya sampe sekarang nih gua belum ada defense Belum ada medal Belum ada item fisikal Defense gitu kan Bener-bener masih full damage Tapi kalo misalkan dicongkil nakrot Juga gak yang mungkin Langsung abis banget darahnya gitu loh Masih lumayan sustain Bisa gua balikin malah justru Kalo misalkan pake iknis gitu Bisa kena stun Bisa lifesteal Basic hit gua juga sakit Ada apokalips Ada Zoehender Techspeednya juga jalan Ini sih pake buat ngetrip juga enak co Nih kayak gini-gini nih serat Udah panik tuh Sengah darah Pulang 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 Hati-hati ya range ya Tapi ya Jangan sampe terlalu over juga Harus ada tank di depan kalian ya Jangan paling depan gitu juga Pake frosty sih enak kali ya Cuman Lebih banyak item yang dibutuhin sama iknis Ignis tuh sekarang tuh jadi makin banyak butuh item anjir Bingung juga Ignis kayaknya butuh 10 slot item anjir Oke ini gua bertahan ya Hampir mati Ini gua salah tadi Kita cepetin aja langsung ya Langsung ke depan aja guys Iskidara dulu gitu Tadi counternya si iknis yang gua bilang baru satu doang ya Baru krik sih ya Mungkin ke Kalo archer mungkin yang range-nya jauh ke Iorn gitu Bisa counter iknis Gua ngerasa susah juga lawan Iorn Karena Iorn itu range-nya jauh banget Di dempetin Richter masih bisa loh Gua beberapa kelimaian di dempetin Richter masih bisa banget ngelawan Karena masih ada Atau shield-shieldnya kayak gitu tuh masih ada juga gitu loh Jadi gak yang hancur banget juga iknis gitu Cuman bedanya sekarang gameplaynya Harus abis nge-skill Terus mainin basic hitnya nge-hit 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 gitu Kalo dulu kan kagak kan Abis nge-skill Terus Skill 2 Terus nge-skill lagi nge-skill lagi nge-skill lagi Dilihat lagi dah Ini ada momen lagi guys Ini momennya Hampir kalah Terus temen gue pada berantem-berantem Ini berantem-berantem nih ya Cuman untung Elandornya juga mainnya agak bagus Disini bukan agak bagus Bagus banget sih Ini bener-bener drill 2 lawan 8 2 lawan 8 co Nanti kalian bisa liatnya di akhirnya deh Elandornya bener-bener try hard banget sumpah Kasian sebenernya Cuman yaudahlah ya Dia berantem aja kan Masalahin ngomongin jungle Tuh basic kita enak coy Asli coy Basic kita tuh enak Tuh bisa buat kayak giniin juga Tas, tas Tuh sakit juga skill 1 nya kan Musuhnya yang bikin medal cuman 1 Jadi spoofing misalnya gak gue jadikan langsung Ini gue coba untuk ngambil buff birunya ya Biar nakrotnya kasihan ya Karena nakrot gak punya buff biru tuh kasihan banget Tapi gue yakin nakrotnya bakal ngambil biru lagi Makanya gue trap ya kan Nah kan skill 1 dipake Gue hajar, gue hajar Sakit banget, sakit banget Ngoncurot, ngoncurot Sat Citung Akhirnya kena Kita liat dulu range nya Nyampe gak ya kan Ternyata masih nyampe Masih kejangkau sama skill 1 nya Kita sih bener-bener nyusahin banget ya Udah birunya diambil Terus di trap juga Ini gue agak jaga-jaga Agak jaga jarak Takutnya ada yang dateng dari kiri gitu Saking takutnya Padahal musuhnya tuh mati semua gitu loh Respect guys Respect Ajib Ini dia guys Liat ya Darah gue liat ya Gak berkurang guys Gitu doang guys Gak berkurang guys Dikit banget berkurang ya Bener-bener kuat banget Kalo main Ignis tuh Warnnya tuh tarik Tarik ulur ya Jangan barbar ya Tarik ulur tuh Tarik ke belakang Tarik ke belakang Tarik ke belakang Nah ini Dia mati ya Kayaknya abis ini gue mati juga dah Ngikutin jejaknya Landor Ngebarbar gaming Oh iya Gue ngikutin jejaknya dia Ngebarbar gaming coy Ada 3 anjir Kalo ada 2 doang aja Bisa gue lawan tuh Ini gak blunder lagi nih Kasian banget ya Mana sih ada berantemnya gak ya Elah Tuh kan ada berantemnya kan Elah Dia udah mulai resah guys Elandornya Sudah mulai takut kalah ya kan Padahal kita udah punya toro Liat Elandornya 14.5 sih Emang poinnya gede juga Gitu Kasian Gue 5.3 kan Masih plus lah Gue gak bodoh-bodoh banget Menurut gue Gue masih oke-oke aja sebenernya Kita dark lord juga ya Nih ada nakrot ya Gue zoningin Nakrotnya kita zoningin dulu guys Supermannya juga ada supermen Kalo bikin frosty dia turun coy Cuman itemnya Ignis tuh kebanyakan coy Bingung Mau iteman yang dijual Muncrot Nah Dapet kita nakrotnya kan Mantap ya kan Udah ini udah pasti menang ya Udah kayak gini ya Udah dapet dark lord Terus Dia mati 2 orang Udah ini tinggal end doang Kalo gak salah juga Oke ini udah pasti end ya Walaupun tanpa dark lord Juga udah pasti end juga Udah kayak gak ada change Untuk kalah lagi coy di game ini Anjas Tapi sumpah ya Gue main Ignis belum pernah kalah loh Bener-bener belum pernah kalah Gue main udah 6 kalian loh Main Ignis Kan kalo mau ngeliat gameplay Ignis Yang lebih bagus lagi Ada di streamingin gue Di membership Itu Bener-bener barbar banget ya Cuman itu gue masih belum ngerti Cara mainnya Jadi ngekila banyak Tapi gameplaynya gak sebagus ini Gameplay ini lebih bagus Lebih ngerti rotasinya gitu Rotasi nolongin DS Rotasi nolongin bawah Lebih rapih Nih kita rank 2 disini ya kan MVP-nya pasti Elander Kadang akhirnya banyak Tapi Jadi resah banget Resah banget pasti Siapa namanya Elander-nya resah banget Kalian bisa liat poinnya ya Hayatnya yang P05 Dia kesel banget sama Hayatnya Di game ini Amal lainnya juga Mati muncul lawan superman Matinya 9 coba kalian Aduh ya ampun Matinya 9 Minanya bagus lah Minanya ngebantu banget ya Ini Ala ini Terlalu banyak salesnya Gini Tapi yaudahlah ya guys Ini untuk buildnya juga Gue persis sama yang gue pake tadi Jadi Gak ada yang beda ya Bedanya adalah Spopee Maze-nya Gue jadiin ke Staff of Nol Karena mereka bikin magic defense Si Richard-nya Masih superman-nya Bikin gaya standar juga Jadi kita bikin Staff of Nol Biar jebol Dan udah masuk Let game juga Jadi itu udah Full buildnya Dari Ignis di page sekarang Yang versi gue Nanti kalo misalkan kita dapet Arkana atau build Yang lebih bagus lagi Bakal gue share lagi Jadi temen-temen Jangan lupa Pantengin aja Di channel gue ya Dan nextnya kita bakal ada Anet, Volkat Dan lain-lainnya Oke jadi sekian aja Untuk video gue kali ini Intinya Ignis di page sekarang Pribadi Opini gue Pribadi gue Gue rasa Ignis Jadi lebih enak Untuk orang yang Gak bisa main Ignis Di page sebelumnya Kalo buat orang yang Bisa main Ignis Di page sebelumnya Yang udah jago Itu mungkin Agak belajar Pembiasaan lagi Karena skillnya berubah Cara mainnya juga Berubahlah sedikit lah ya Oke Jadi segini aja videonya Thank you for watching Gue Alikure Shining Out Sampai bertemu di video selanjutnya Dan see you On the Tahun 2022 Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax